Yang menguanyakan Allah Ada dalam sebuah hadis Yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Jaludin Asyidi Rahimullah Dalam kitabnya Yang diberi nama Al-Janus Sobhi Rekil Ahadis Al-Bashir Al-Najir Yang di dalamnya kalau saya hitung Kita kurang 10.000 hadis Nabi Jidah Muhammad SAW Namun dalam kesempatan ini Karena waktunya ini 10 menit Mungkin juga hanya 5 menit Jadi Nggak dibaca 10.000 Karena selain belum hafal semua Juga waktu Ini hanya satu hadis saja Yang Terterang dalam kitab Al-Janus Sobhi Rekil Ahadis Al-Bashir Al-Najir Dan uniknya kitab Yang saya Sebutkan tadi Adalah hadis-hadisnya Yang menggunakan Masuk ke dalam waktunya Kalau Masalahnya yang didalami masalah shorat Masuk ke dalam kitab Shorat Kalau masalah yang didalami Mahas-masalah zakat Itu kita berusaha Dan yang lain-lain Tanpa melihat Awal huruf hadis-hadisnya itu apa Tapi kalau dalam kitab Al-Janus Sobhi Rekil Ahadis Al-Bashir Al-Najir ini Yang dilihat Awal hurufnya Nggak dilihat Kisi hadisnya menerangkan apa Tapi kalau Huruf awalnya huruf alif Ini ada di bab alif Kalau huruf awalnya Misalnya huruf bak Ada di bab bak Dan seterusnya Sesuai dengan huruf hijai Yang hurufan Nah di dalam kitab Fakmin Di dalam kitab Al-Janus Sobhi Rekil Ahadis Al-Bashir Al-Najir ini Ada sebuah hadis yang Begitakan Yang judulnya adalah Masalul Mu'min Masalul Nahrah Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Depok Artinya adalah Masalul Mu'min Perumpamaan orang yang beriman itu Masalul Nahrah Terubahannya seperti Berarti Binatang Tawan Apa Lebah Rasulullah S.A.W.T.A.W.T.A.W.T.K. Dalam hadis ini Memendaki Supaya hamba-hambanya Omat-umat ini Bisa mengambil Uproh Pelajahan yang berharga Dari binatang lebah Karena kata beliau Di dalam binatang lebah itu Ada tiga hal Yang sangat unik Yang sangat penting Untuk diambil pelajar Yang pertama pelajaran pertama binatang lebah ini dalam kehidupannya sehari-hari Biasa-biasa mendekati bunga atau kembang-kembang Yang biasanya bunga atau kembang-kembang itu bersih dan haru Selama ini saya memperhatikan tidak pernah melihat ada lebah Ada yang di kesomberan atau di bos atau di kotor Tapi selalu dia di tempat-tempat yang bersih dan haru-haru Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari lebah ini? Yang pertama tentu kita umat Islam Tidaknya dalam masalah bergaul harus memilih-milih Artinya harus dengan orang-orang yang bersih Orang-orang yang harum namanya di tengah-tengah masyarakat Bukan orang yang ahli maksiat Ahli berhak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dengan orang-orang yang soleh Orang yang berhakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah Alhamdulillah kita setiap khususnya malam jumat datang ke sini Bisa bergaul dan bermujalasa, bermujalakara Kita bersilaturah dengan orang-orang yang baik-baik Insya Allah Kenapa kita hanya harus bergaul dengan orang baik-baik? Ya karena jelas akan ada istilahnya ketularan Ya Walau kita bergaul dengan yang baik Insya Allah ketularan baiknya Tapi sebaliknya kalau kita bergaul dengan yang jelek Yang baik-baiknya saya Ya bisa-bisa kita ikut Nah Alhamdulillah Kata Nabi dalam kitab hadis buhar yang saya baca Perumpamaan teman kita yang soleh yang baik Yang bertakwa kepada Allah Itu seperti kita Kita ubahkan kepada orang yang dekat dengan Beri uangnya kaskun Minyak uang yang sangat habis Walaupun kita enggak sampai beri Tapi kalau kita duduk-duduk bareng Ya dengan tukang jualan minyak-minyak yang halus Ya yang semerbak aromani Insya Allah kita ikut merasakan halus Tapi kata Nabi Masa lu jali sisu Kamasali kiril hadan Tapi kalau misalnya kita Barang-barang duduk dengan orang yang jelek Yang jahat Ini tahu bahannya seperti orang yang Duduk dekat dengan tukang pandi besi Yang tukang las yang biasanya Baunya enggak sedap Ini pelajaran yang pertama Kalau kita Dari Diumpamakan dalam lepah itu selalu Dekat dengan yang besi Dan selalu dekat dengan yang harum Maka kita pun usahakan dalam kehidupan Sehari-hari Bergaul Dengan orang-orang yang soleh Yang bertakwa Yang ahli ibadah Betul-betul ahli ibadah Mudah-mudahan kita Menjadi seolah-olah Amin Ya Allah Ya Allah Yang kedua Ya Semuanya ada tiga Yang kedua Binatang lepah Ketika hinggap Di bunga atau kembang Yang bersih dan harum Tadi Kalau kita perhatikan Tidak hanya Sekedar hinggap Atau Dekat Akan tetapi dia Mengambil Saripati Daripada Bunga dan Kebangsa Sehingga ketika Diambil saripatinya dengan baik Akhirnya dia memproduksi Yang namanya Madul Ya Dimana madul ini Di dalam Al-Quran Surah An-Nahal Dinyatakan Fihi Shifahul Hidnas Jadi di dalamnya Anda mengandung Sifat Mengandung Penawar Kumpet Bagi umat manusia Yang sangat Bermanfaat Bapak Ibu yang Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Hikmah Atta Ibrah Yang bisa Ambil Diambil oleh kita Yang kedua ini Bahwa kita pun Ketika Selalu Duduk-duduk Dengan para ulama Dengan para Hadwari Dengan orang-orang yang Muzoleh Orang-orang yang Bertakwa Tidaknya Tidak hanya Sekadar Duduk-duduk saja Tidak hanya Sekadar ngobrol Istilah Ngauh Nidur Akan tetapi Tidaknya Kita banyak Bertanya Kita timbak Ilmu-ilmu Para ulama Para Katakan Orang yang Bertakwa Jadi Ya Ilmu-ilmunya Apalagi kalau Seperti Orang Misalnya Pesantren Yang sampai Bertahun-tahun Ngaji Setiap Waktu Dengan kita Yang Bergantian Dan Yang banyak Akhirnya Kalau tadi Binatang Lebah Setelah Setia Lama Produksi Yang namanya Malu Tadi Dengan Sangat Bermanfaat Bagi Maka Setelah Kita Belajar Banyak Jadi Ulama Kita Jadi Orang yang Soleh Soleh Tadi Yang Bertakwa Jadi Maka Kita Bisa Juga Memproduksi Ilmu-ilmu Sehingga Selain Dengan Lisan Berupa Ceramah-ceramah Menyampaikan Da'wah Ya Baik Dalam Limah Di luar Negeri Juga Bagus Sekali Dengan Menulis Karya-karya Ilmiah Buku-buku Kitab-kitab Yang berguna Yang Bermanfaat Di tengah-tengah Masyarakat Jadi Ini Termasuk Dalam Ketak Beritah Kalau Binatang Lebah Bermadu Maka Kita Sebagai Orang Yang Beragama Islam Dan Selalu Dekat Dengan Ulama Tadi Bisa Dengan Karya-karya Ilmiah Yang Bisa Dibaca Oleh Masyarakat Yang Banyu Ini Sangat Bermanfaat Dan Yang Terakhir Dari Binatang Lebah Tadi Kata Nabi Bahwa Binatang Itu Ketika Hidap Di Sebuah Hanti Walaupun Kering Itu Tidak Pernah Patah Hantinya Ini Hikmah Ibrah Yang Kita Ambil Pelajaran Dibatang Allah Tadi Ketika Kita Bergerul Di Tengah-tengah Masyarakat Hendaknya Kita Bisa Menjaga Sikap Kita Terutama Ucapan Kita Jangan Sampai Ada Ucapan Ucapan Yang Menjadi Orang Sakit Hati Gara-gara Ucapan Kita Yang Pasar Maka Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Dalam hal Ini Telah Bersabda Siapa Siapa yang beriman Kepada Allah Dan Hari Akhirat Gaknya Dia Ucapanlah Yang Baik Kalau Gak Ada Yang Baik Ada Nabi Untuk Menjaga Nidah Tidak